Sementara itu kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh komplotan geng motor yang terjadi 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat belum terungkap. Setelah dijadikan sebuah film, keluarga meminta 3 tersangka yang masih buron segera ditangkap. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat setelah dijadikan sebuah film. Vina dan kekasihnya Eki dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Ironisnya, Vina sebelum dibunuh terlebih dahulu diperkosa oleh para pelaku. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis penjara. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Pihak keluarga korban menuding ada kejanggalan pada kasus ini dan meminta 3 tersangka segera ditangkap. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang tiga ini. Dugaan sementara ketiga tersangka yang masih buron merupakan warga Banjarwangun Kabupaten Cirebon. Namun pihak desa belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait status DPO tiga warganya. Dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RTRW. Salah satu, supaya bisa keungkap saya sudah ke RTRW. Salah satu itu. Ke grup ya Pak? Ya, ke grup RTRW. Jadi, barangkali ada riset itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Saat kejadian 8 tahun lalu, Vina masih kelas 2 SMK. Awalnya, Vina dilaporkan sebagai korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kejamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun setelah penyelidikan, ternyata tewas akibat ulah geng motor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat dari Polres, Cirebon, Kota. Usai kejadian 8 tahun lalu, jasad Vina yang merupakan anak terakhir dari pasangan Wasnadi dan Sukaisi dimakamkan di TPU Desa Pesindangan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Nif Tahun dan Toy Iskandar, AINUS melaporkan.